Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Mara Mariswa Baru Timbawan Muda Pejuang Lingkungan Selamat datang di Kampus Universitas Kuningan Fakultas Kehutanan Universitas Kuningan Saya Nurdin SOTC Sebagai Kepala Lab Tekologi, Konservasi, dan Lingkungan Hidup Dalam hal ini Saya akan mencoba Menyampaikan yang terkait dengan Tetap kelola Di dalam lab tersebut Lab ini Adalah merupakan bagian Terintegrasi dengan Prodi Kehutanan Dimana Prodi Kehutanan ini Mempunyai dua lab Yaitu yang pertama Lab Silviculture Yang kedua adalah Lab konservasi Lab ekologi konservasi Dan lingkungan hidup Apa yang maksud dengan Lab ini Lab ini adalah untuk Men-support Men-support kegiatan Akademisi Kegiatan pembelajaran Khususnya untuk Dalam hal Praktikum Di dalam lab sendiri Ataupun di luar Atau praktikum di lahangan Nah Karena disini juga kita Mempunyai dua Prodi Yaitu Prodi Kehutanan Dan juga Prodi Ilmu Lingkungan Maka keberadaan Lab ini Sebetulnya Untuk Sama-sama Men-support Kedua Prodi tersebut Mekanisme untuk Kegiatan pembelajaran Di lab Biasanya kita Berawal dari Semester baru Semester baru itu Saya bersama dengan Rekan-rekan Dosen yang lainnya Untuk sama-sama Berdiskusi Menentukan Mata kuliah Dan juga Praktikum Waktu praktikum Dan juga tempat praktikum Nah Lab ini juga Memfasilitasi Dari mulai Waktu Praktikum Terus juga Alat Dan bahan Untuk praktikum Nah Mahasiswa yang akan melakukan Kegiatan praktikum Itu Terlebih dahulu Harus Ada Ijin Ya izin Tentunya dari Rosennya masing-masing Setelah itu Koordinasi dengan Saya sebagai Kepala Lab Tentang Alat Bahan Dan waktu Serta tempat Dimana yang akan Tuhan Nah biasanya Kalau Itu terkait dengan Tempatnya di Kawasan konservasi Berarti nanti Harus ada koordinasi Dengan Yang punya Kawasan konservasi Dalam hal Pengurusan Surat izinnya Yang sebetulnya Dengan SIMACSI Untuk BTNGC Nah kalau Di luar itu Biasanya Ada surat Yang diberikan Oleh Lab kepada Mahasiswa yang akan Lakukan praktikum Yang akan disampaikan Kepada Pengelola Di wilayah tersebut Nah kalau Yang akan dilakukannya Adalah kegiatan Praktikum Di dalam Ruangan Misalnya kita Anda akan Menggunakan Laboratorium Komputer Ataupun Menggunakan Greenhouse Gitu ya Itu sebetulnya Lebih Simple Karena Tata waktunya Sebetulnya sudah ada Dari dosennya Masing-masing Anda tinggal Mendapatkan Ijin Untuk Pengambilan Alat dan Bahan Dari saya Sebagai Pegapala Lab Dan nanti Akan Dikomunikasikan Dengan Asisten Lab Nah setelah itu Harus Juga Tetap Mematuhi Aturan-aturan Yang sudah Dilakukan Misalnya Seperti ini Ketika Penggunaan Alat Dan Bahan Barangkali Ada yang Rusak Nah itu Merupakan Sebuah Tanggung jawab Bersama Untuk Kepentingan Bersama Dan Jika ada Pengguna Dari Luar Misalnya Dari luar Fakultas Kehutanan Untuk Penggunaan Lab Misalnya Lab Komputer Itu Sebetulnya Bisa saja Yang penting Nanti Ada Komunikasi Dan juga Lab Komputer Ini Biasanya Dipergunakan Oleh Semua Semua Mahasiswa Tidak Hanya Untuk Keperluan Dari Kegiatan Praktikum Tapi juga Itu Dipergunakan Untuk Pegiatan Misalnya Untuk Penyusunan Skripsi Barangkali Ada Butuh Data Butuh Aplikasi Yang memang Tidak Bisa Dilakukan Di luar Misalnya Untuk Pembuatan Perpetaan Karena Perpetaan Mungkin Aplikasinya Tidak Ada Di luar Sehingga Harus Bisa Mengaseks Hanya Di Lab Komputer Nah Rekan Rekan Mahasiswa Ini Yang Baru Perlu Diketahui Bahwasanya Kegiatan Praktikum Itu Tidak Hanya Dilakukan Di Dalam Kita Lebih Cenderung Melakukannya Kegiatannya Di Luar Bisa Lebih Interaktif Bisa Lebih Nyaman Dan Kita Sambil Kegiatan Sekaligus Praktikum Dan Refres Refres Nah Kita Sudah Bekerjasama Dengan Balai Taman Nasional Gunung Sirmai Kita Mempunyai Stasiun Riset Di Sana Kita Sudah Memperbaiki Apa Namanya Itu adalah Ruang Atau Pos kerja Gitu Kan Di Sana Kita Bisa Mempergunakan Itu Bisa Praktikum Mata Kuliah Apapun Eksplorasi Apapun Penelitian Untuk Skripsi Juga Bisa Dilakukan Di Sana Karena Sebetulnya Tidak Kehabisan Ide Gagasan Untuk Melakukan Sebuah Penelitian Nah Juga Kami Rekan-rekan Dosen Juga Sama Penelitian Juga Akan Terkonsentrasi Di Karangsari Ya Tepatnya Di Karangsari Pasir Batang Taman Nasional Gunung Sirmai Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Selamat Bergabung Dengan Fakultas Kehutanan Penelitian Anda Memilih Fakultas Yang Tidak Salah Bersama-sama Mari kita Menjaga Lingkungan Dan Kebersama-sama Kita akan Memujukan Masa depan Yang Lebih Baik Untuk Pribadi Dan Juga Lingkungan Di Sekitar Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima